Oh iya, di Medan itu ada ayam penyak Surabaya dan outletnya banyak. Kenapa saya enggak coba menawarkan kuliner khas Medan ke kota Surabaya? Halo, Kuliner Khas. Selamat datang kembali di channel kita, Warung Inspirasi. Teman-teman inspirasi yang hari ini kedatangan luar biasa. Siapa luar biasa? Sosok wanita. Perantauan dari jauh. Jauh banget. Jadi pucuknya ujung. Ujung mana? Ujung barat atau timur? Ujung barat. Jadi ujung barat, enggak sampai Aceh. Ya, mendekati sebelum Aceh. Kira-kira dari mana? Medan berarti. Oh, betul. Dia jauh-jauh dari Medan ke Surabaya. Niatanya untuk mendidikan. Tapi dia ingin bertahan di Surabaya. Ya, ingin bertahan hidup. Dia membuka usaha di kota Surabaya. Wah, menarik itu. Secara biasanya nih, dari Medan itu makanannya banyak yang enak. Oh, enak. Saya kemarin searching kuliner Kasmedan. Banyak banget, Gu. Banyak ya? Wah, ada yang membuat apa ya? Kalau kita sih membuatnya ngiler-ngiler. Ngiler, gitu ya. Kepingin banget. Ya, enggak usah lama-lama. Enggak pakai lama ya? Langsung kita panggil ya. Ini dia. Ini dia. Uh, sudah sampai. Sudah sampai ternyata. Nah, ini dia. Pakai apa ini? Dia bisa tahu atau bisa muncul di sebelah kita. Ya, mau pakai apa ini? Nah, selamat datang. Selamat datang di warung Inspirasi. Selamat datang. Ya, Pak Selat, terima kasih. Kita sih, saya sih, kita berdua sudah tahu namanya. Cuman kan teman-teman di Youtube belum tahu. Oh, iya, Pak. Munggo, perkenalan. Ya, nama saya Anissa Fakot. Biasa dipanggil Nissa, bisa dipanggil Fakot. Bisa dipanggil Lomet juga. Ups. Wah, banyak. Panjang namanya ya. Instagramnya apa? Aku Instagram. Kalau saya pribadi, akun Instagramnya itu at anissafakot underscore. Jangan lupa di follow ya. Oke. Nanti ada di bawah ya. Nanti ada di bawah ya. Oke, siap. Oke, sebelumnya kita mau perbincang-bincang dengan Mbak Anissa. Iya. Sebelumnya, Surabaya panas ya. Iya, panas. Iya, Anissa. So, Surabaya ya. Oke, bisa tolong diceritakan sedikit tentang kok bisa punya ide untuk berjualan kuliner dari Medan. Sebenarnya, saya awalnya ke Surabaya itu niatnya itu untuk pendidikan. Oke. Karena kan, Alhamdulillah, dari 2016, itu saya hijrah dari Medan ke Surabaya untuk lanjut S2. S2 pendidikan Bahasa Jerman di Universitas Negeri Surabaya. Oh. Ya, UNESA. Oh. Nah, dari situ, sebenarnya kan saya senang nih jualan-jualan. Apa aja dijual dah. Yang penting ada uang menghasilkan, itu saya jual. Pertanyaan tuh pertanyaan, jualannya pakai Bahasa Jerman nggak? Tidak. Itu, Bu. Kalau jualnya pakai Bahasa Jerman, saya pasti beli. Iya. Tapi nggak tahu artinya. Gitu. Tapi beli aja, makanannya dikunjung aja, Bu. Tergantung customer. Nanti kalau ada customer yang dari Jerman, nanti bolehlah. Oke. Nah, sekarang gini, ini kan kalau kita lihat profil bisnisnya, kan kuliner nih. Iya. Yang istilahnya yang sedang dikerjakan sekarang nih ya. Nah. Tapi beda banget, Bu. Hah? Itu kan beda. Dengan pikiran pendidikan Bahasa Jerman, usahanya kuliner. Makanya itu. Ini yang bisa sama sobat-sobat warung inspirasi, bisa sobat inspirasi bisa menjadi. Oh, bisa. Nah, makanya saya penasaran dulu ini. Banyak yang beritahu. Belajar masaknya gimana sebenarnya? Iya. Ya, sebenarnya masak itu dari kebiasaan nenek kami. Nenek senang masak, ibu senang masak. Terus, dari keluarga kami kan ada berempat. Itu yang hobi masak itu cuma aku. Oh. Jadi. Turun-menurun. Iya, turun-menurun gitu. Pokoknya, ada yang dalam keluarga itu ada yang senang masak. Yaudah, yang diandalkan untuk masak itu aku tok di keluarga. Oh, gitu. Betul. Nah, sebenarnya gini. Saya yang penasaran gini. Kalau dari saya kan biasanya namanya kuliner Medan itu taunya yang... Misalnya yang dari masakan Cina ya. Keturunan masakan Cina ya. Iya. Itu ada kue tiaw, nasi goreng gitu. Nah, ada kue tiaw, nasi goreng gitu. Ada kue tiaw, nasi goreng, kemudian ada apa namanya, pangsit mie juga kan. Nah, kalau yang ciri khasnya dari yang Mbak Anissa masak biasanya apa namanya? Jadi gini, sebenarnya di kota Medan itu ada satu suku yang jadi penghuni pertama di kota Medan. Oh, oke. Asli, asli. Asli, benar-benar asli. Kota Medan itu sukunya suku Melayu malahan. Oh, Melayu? Iya. Ya, bukan Melayu lari capek gitu ya. Oh, iya. Dengan Melayu berarti masakannya lebih ke arah yang dia bersantan gitu ya? Iya, benar. Jadi suku Melayu itu lebih identik dengan olahan makanan yang berlemak. Berlemak tapi gurih. Iya, iya. Oke, oke. Wah, apa aja nih biasanya? Jadi di Medan itu ada lontong sayurnya tapi agak berbeda dengan lontong sayur yang ada di Surabaya. Terus nasi lemaknya juga ada sedikit berbeda dengan nasi. Kayak di lontong sayur yang di Jakarta? Lontong sayur yang di Jakarta berbeda juga. Karena ada campuran tumisan tauco-nya. Oh, betul. Tauco ada sambal teri kacang tanahnya itu juga ada. Terus ditambah nanti kalau mau kasih hampir sama ada surundengnya juga gitu. Cuman yang membedakan itu. Oh, gitu. Tauco sama sambal teri kacang tanahnya. Itu tadi kalau ada? Sama rendang kalau mau ada pilihan ayamnya itu rendang, ayam itu nggak? Oh, gitu. Ini baru cerita aja saya udah pengen. Apalagi udah ada kulinernya. Wah! Karena yang bikin tadi yang bikin enak itu tauco. Tadi ada lontong sayur, nasi lemak. Soto medan juga ada. Oh, soto medan. Soto medannya itu pakai santan juga. Jadi teman-teman yang senang guri-guri itu juga ada nasi. Kayak soto betawi. Soto betawi itu hampir sama. Soto betawi pakai santan juga? Pakai santan. Ada sayurnya juga di dalam itu. Jadi selain vitamin, santan juga ada. Ada wortelnya, cambahnya, terus ayamnya itu pasti ada. Wah, masih gitu ya? Pakai pergedel juga. Oke, oke, oke. Nah, nanti teman-teman kalau mau tau model masakannya seperti apa, nanti di akhir sesi ya. Oke. Nggak hanya lontong sama soto loh. Oh, nggak ada soto lontong? Iya, kita punya nasi gurih juga kan. Oh, nasi gurih? Nasi gurih. Kan biasa nasi gurih juga pakai santan ya. Udah itu ada produk botolan, itu kering teri. Kering teri kacang. Yang kemarin itu ya? Kering teri kacang. Rasanya pedas. Sambal pedasnya ya? Ya, pedas sama ekstra pedas. Itu juga. Banyak banget ya, sangat inspirasi. Yang satu pertanyaan selanjutnya yang saya lihat. Kenapa dia benar-benar apa ya? Di sini niatannya berjuang. Untuk pendidikan. Tapi dia mau mengenalkan kuliner Khas Medan. Betul. Di kota Surabaya di mana notabene Surabaya ini terkenal banyak makanan atau kuliner. Ya. Dan cerita saya kan kalau Surabaya makanannya kan kalau nggak pedas sama ada asin-asinnya kan? Manis asin gitu. Betul. Intinya tapi tantangannya yang kita lihat ini sangat besar. Kenapa? Marketnya pasti dia mencari sebuah market yang untuk dia sendiri. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Kenapa Isya semangat banget untuk memperkenalkan kuliner Khas Medan di Surabaya ini? Ya benar. Jadi dari 2016 kan ini lomet ini baru satu tahun Pak. Secara brandnya ya? Ya. Iya. Jadi tapi idenya itu udah ada di 2017. Oh gitu. Cuman karena satu kondisi tempat juga itu harus diperhatikan. Habis itu bagaimana memperhatikan inilah ruang lingkup Surabaya gimana sih gitu kan. Oke. Ternyata ngelihat banyak juga kok kuliner dari luar dan mereka pakai brand mereka. Terus saya mikir lagi, oh iya di Medan itu ada ayam penyet Surabaya dan outletnya banyak serius. Sampai setiap kecamatan itu pasti ada outlet ayam penyet Surabaya. Terus saya terinspirasi. Mereka pakai brand Surabaya, pakai brand nama kota dan diterima banyak orang Medan. Iya. Terus kenapa saya nggak coba menawarkan kuliner khas Medan ke kota Surabaya. Iya. Jadi kebalikannya gitu ya bagaimana. Ternyata ya Alhamdulillah banyak. Banyak yang terima sejauh ini ada yang menerima gitu kan. Sampai kemarin tuh ada pesanan daerah Pakuon gitu kan. Oh banyak ya. Iya daerah Pakuon terus daerah mana lagi ya. Sampai orang Malang, Kediri itu sampai iya mesen juga gitu. Sudah ini nggak? Sudah. Ini kan karena sekarang lagi pandemi. Ini kan istilahnya orang-orang kebanyakan makan di rumah. Nah dari Mbak Anissa menyediakan produk yang frozen nggak? Kalau untuk saat ini frozen saya belum. Belum ya. Karena misi saya sih sebenarnya kalau kuliner itu pengennya fresh on today gitu. Siap saji. Siap saji. Bener. Sekarang gini, apa kesulitannya menjual masakan Medan yang katakan, Kalau kita kan tahunya kan masakan Medan itu di sini yang hubungannya sama masakan Cain sih ya. Cainan Cina ya. Nah kalau yang istilahnya yang masakan aslinya gitu loh. Iya. Nah itu apa tantangannya? Tantangannya sih sebenarnya hampir sama kayak teman-teman semua yang dari kota lain gitu kan. Tergantung, aku senangnya ini gitu kan. Aku senangnya itu. Aku nggak doyan yang santan-santan. Berarti kan market kita bukan orang yang senang santan gitu kan. Oke. Orang yang senang kuliner pasti apa aja masuk gitu. Oke siap. Nah itu. Terus satu, yang perantauan dari Sumatera itu juga banyak ternyata. Saya pun baru tahu gitu kan. Begitu saya brand Lomet satu tahun belakangan ini. Itu rata-rata yang beli selain perantauan. Itu orang yang senang kuliner. Sama orang yang asli Surabaya itu juga. Asli Surabaya yang suka makan santan-santanan. Ya makan santan-santanan. Karena kan Surabaya juga ada produk santan-santanan juga. Lode. Lode gitu kan. Terus kemudian yang apa namanya kayak apa ya Pak Isantan itu? Iya lode kari. Lode kari gitu. Oke oke. Nah kalau saya ingin tanya gini. Untuk sobat inspirasi yang melihat untuk anak-anak milenial. Terutama yang kuliah. Kuliah perantauan. Mungkin sama-sama perantauan juga. Makanya untuk perantauan yang melihat video ini. Pertanyaan saya satu. Gimana sih cara membagi kuliah dengan usaha? Nah itu yang aku ingin tahu. Itu yang terpenting. Jadi karena banyak alasan. Yang mungkin banyak di luar sana. Alasan ketika perantauan. Wah disuruh sambil usaha. Oh gak bisa. Saya harus belajar. Wah begini. Begini. Jadi hanya mengandalkan dari orang tua kiriman. Betul. Nah itu yang ingin. Mungkin bisa menginspirasi sobat-sobat milenial sekarang. Iya. Gimana dengan Surabaya? Jadi gini. Sebenarnya. Saya sih kuliahnya molor juga. Dibilang gini kan. Yang penting duit masuk ya? No. 2016. Seharusnya jangan di ngomong molor ya. Jadi biar tahu ya kan. Oh. Yang nonton-nonton. Jangan sampai lo ya. Jangan sampai lo ya. Tapi untuk S2 itu. Mudah-mudahan ini yang terakhir gitu ya kan. Gak molor lagi. Amin. 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 jadi apa ya, SPG juga sempat, terus saya mikir kok saya kerja sama orang ngentek-ngentek waktu saya memperkaya orang lain gitu kan, kenapa enggak saya buat sendiri, bisa kerja dari rumah gitu kan, sembari saya ngerjakan tugas saya gitu, abis itu mikir, oke resign 2019 pertengahan itu saya keluar saya ciptakan brand saya sendiri supaya apa, enggak melulu ikut sama orang walaupun nanti endingnya pengen berbagi juga, berbagi ilmu yang saya pelajarin untuk orang lain, entah itu ngajar lagi atau apa, tapi saya punya brand yang setidaknya bukan orang lain punya gitu nanti kita mbak Anissa ya, panggilannya siapa? Anissa ya? Anissa kalau mbak Anissa lulus nih seperti yang sudah dibilang tadi oh saya akan mengajar lagi tapi ketika ini kan sudah merintis sebuah usaha usaha kuliner kas medan nah, kira-kira kuliner usahanya ini berhenti sampai disitu atau jalan dua-duanya? oh jalan dua-duanya insya Allah karena cita-cita kita ketika kita pengen usaha itu enggak hanya memperkaya diri sendiri tapi memberi manfaat orang lain gitu kan dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman atau apa ya orang-orang yang di luar sana butuh pekerjaan ya satu tahun lomet berdiri itu ya alhamdulillah ada yang nanya mbak buka lowongan kerja enggak gitu itu sobat inspirasi ya yang melihat ini sangat luar biasa terutama yang orang perantauan atau milenial zaman sekarang ada catatan dari perkataan lomet ketika dia tadi pengalaman bekerja kenapa saya capek-capek untuk memperkaya orang lain sedangkan kalau misalnya kita bekerja ikat orang kan kita tidak membuka lapangan pekerjaan dengan kita dengan kita berwira usaha kita buka usaha sendiri kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan nah itu catatan belum baik untuk sobat inspirasi yang melihat video ini terutama anak-anak muda sekarang jangan takut untuk membuat usaha nah satu lagi pertanyaan enggak kepengen buka depot ah pengen banget gitu buka resto lagi katakan katakan semisal nih semisal dapat investor misalnya kepengen buka dimana iya kalau saya sih apa namanya tempat yang keren itu dekat kampus saya kenapa dekat kampus surganya makanan oh gitu namanya ketintang ya saya juga buka disitu ya walaupun masih terima take away aja gitu kan semoga nanti punya depot kayak cari ini kan punya depot yang besar masya Allah gitu kan amin 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 memberi manfaat untuk orang lain puji Tuhan amin semoga terwujud sangat mengimpirasi bagi saya bener-bener mengimpirasi jadi banyak catatan dari video ini dari pengalaman Mbak Anissa buat teman-teman terutama termen milenial yang lagi kuliah perantauan jangan cuma kalau untuk saya jangan cuma mengandalkan kiriman orang tua jadi bisa mandiri lah entah apa entah usaha apa kalau bisa masak yang masak atau yang bisa bisa apa ya apapun bikin minuman atau apapun atau kerajinan 2017 itu saya sedikit cerita ini ya 2017 itu kan udah mulai kuliah nih tapi pengen dapat uang jajan saya awalnya itu menjual produk dari orang lain jadi gak salah iya bener gak salah kalau kita itu pertama kali pengen jualan tapi gak tau mau jualan apa itu bisa jadi reseller dulu untuk produk teman-teman kayak ko andre itu punya produk minuman itu teman-teman bisa jadi reseller dulu dari produk orang lain setelah itu nanti ciptakan produk sendiri saya jualan kripek dulu ngambilnya dari sumenep kripek apa itu kripek singkong kripek singkong kripek singkong sampai dipotong 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 bener terus digoreng terus saya masukkan ke warkop-warkop ke warung-warung tegal dulu kan terus setiap seminggu sekali itu saya lihat banyak yang kurang saya kasih lagi saya kirim lagi saya supply lagi habis itu itu hampir 6 bulan saya lakukan itu kemudian lanjut masuk romadon saya jualan kurma kurma itu juga ngambil dari orang reseller jadi reseller itu sampai awal 2018 saya jadi reseller kurma paling enak mana menjadi reseller produk orang lain atau menjual barang kita sendiri menjual barang kita sendiri tapi ada catatan penting ketika mbak Anissa tadi menyampaikan ya mungkin buat sobat-sobat MKM atau sobat-sobat millennial yang melihat video ini catatannya adalah ketika dia berusaha dia enggak malu karena dia jual krimi singkong enggak boleh malu kan enggak nyolong tapi kan itu bisa catatan buat yang melihat dia enggak malu karena dia jualan tadi catatnya yang saya dengar ceritanya jualan krimi singkong masuk ke warkop-warkop kadang banyak teman-teman yang perantauan di kuliah dia hanya wah malu ini mau jualan mau apa jadi enggak boleh malu ya jadi teman-teman miliknya bisa jangan malu selama halal selama halal lanjutkan nah omong-omong nah ini kan yang kita bahas kali ini kan kuliner dari Medan saya sudah mulai lapar kalau mau pesan gimana mantap sekali ini pertanyaannya sangat saya senang jadi kita bisa nanti kita bisa pesan ya atau sobat-sobat yang melihat video ini kepingin lalu bisa langsung pesan kan pertanyaannya ini ini kita sudah dipanas-panasin semua makanan kuliner dari Medan apa saja lontong sayur nasi lemah soto Medan nasi kurih pesannya gimana teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor saya yang dibawah ini 0878 67 13 9223 terus jangan lupa follow instagram instagram at lomet d ya lomet dot af oke oke sepat ada instagramnya ya sobat UMKM dan sobat millennial ini ada oke pesan terakhir sebentar satu lagi kalau misalnya ada saya ada pertanyaan lagi saya masih lapar ini kalau lewat ojek online bagaimana boleh ya benar alhamdulillah lomet udah ready di go food sama grab food nanti langsung aja tulis lomet AF kuliner khas Medan itu langsung keluar bisa pesen ya bisa oke terus untuk teman-teman mungkin ada yang mau meeting nih di kantor atau ada kegiatan komunitas atau kegiatan keagamaan khususnya untuk kegiatan keagamaan kita ada harga khusus dan itu catering ya kita juga terima catering nasib kota tapi khas Medan khas Medan khas Medan khas Medan catering biasa kalau catering biasa kan biasa ayam penyetan mungkin kan ayam geprek gitu kan kalau kita nyajikan yang khas Medan ya jadi pokoknya nanti kalau misalnya harga harga bagaimana ini harga kan biasanya kan nanti orang-orang kepingin tapi harganya gimana bersahabat harganya bersahabat di instagram udah ada kok press listnya oke nah ada pesan atau kata-kata untuk sobat MKM atau sobat milenial yang melihat video ini untuk bisa menjadi inspirasi seperti Mbak Long Alisa benar untuk teman-teman yang belum punya usaha jangan pernah patah semangat gak masalah mau jualkan produk orang lain itu gak apa-apa dan teman-teman mungkin yang udah punya ide mau buat apa nih lakukan gak usah terlalu banyak pikir lakukan aja jalankan aja insya Allah itu seiring waktunya kalian akan menemukan jati diri kalian dan tetap rendah hati karena semesta akan meninggikan orang yang selalu merendahkan hatinya luar biasa luar biasa sobat inspirasi luar biasa pesannya ada mungkin dari Kuko sebelum kita tutup channel kita hari ini oke kalau dari saya sebenarnya satu ya namanya kita berusaha itu dimanapun apapun katakan kita masih tidak ada modal untuk melakukan usaha kita bisa menjadi reseller reseller apa banyak buka aja di instagram buka di salah satunya produk Kuko Andre atau Cak Rifki ya itu atau sebenarnya gini kalau kita mau jualan ya kita sebagai anak perantauan atau mungkin kita sebagai anak yang istilahnya masih dalam kuliah ataupun SMP atau mungkin SMA itu kita bisa melakukan bantu orang tua kalau kita mau cari uang sendiri ya bantu orang tua mau jajan mengurangi jajan betul sekarang ini banyak penjual-penjual yang punya produk itu mereka bisa menawarkan dropship jadi istilahnya dengan dropship itu kita tidak perlu stok barang kita cukup mencarikan pesanan nanti kita kirim alamatnya pembelinya itu ke penjual pemilik produknya mereka akan packing kemudian kirim ke alamat yang dituju nah sudah jadi istilahnya udah simple cukup cari orderan kita bisa menikmati komisinya tidak ada resiko barang rusak tidak ada resiko harus nyetok barang itu sudah paling enak sekali untuk zaman sekarang ini zaman sekarang apalagi pandemi corona yang dimana kita harus sering di rumah banyak hampir semua UMKM maupun yang istilahnya katakan yang produk-produk yang sudah branded mereka membuka istilahnya kerjasama untuk reseller ini kerjasama reseller dalam bentuk dropship itu enak sekali itu jadi jangan pernah berusaha jangan pernah menyerah untuk berusaha selama itu halal lanjutkan harus berani memulai saya tambahin lagi harus sobat-sobat yang melihat video ini harus berani memulai jangan gak usah banyak pikir jangan terlalu banyak wacana-wacana tapi sudah dilaksanakan langsung berdindak oke setelah ini kita akan tunjukkan beauty shop untuk makanannya kuliner Medan dari Mbak Anissa selamat menikmati jangan lupa dipesan jangan lupa follow Instagram kita ya dan jangan lupa sobat-sobat WKM yang melihat ini subscribe share komen dan klik lonceng supaya tahu kita sudah update kita sudah upload video-video terbaru oke terima kasih dari saya Cak Rifki Assalamualaikum Wr Wb dari saya Andreas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati